Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan aku di channel Honey Cosmetics oke teman-teman pada video kali ini aku mau sharing cara penjualan lewat online ya kemarin aku sudah sharing cara berjualan melalui offline itu menurut versinya aku karena aku sudah melakukan di untuk tokonya aku sendiri gitu ya sekarang aku pengen sharing cara jualan melalui online gitu ya jadi kenapa sih kok kita harus jualan secara online bukannya offline saja sudah cukup gitu kan tetapi dan ternyata offline saja itu tidak cukup teman-teman karena zaman sekarang itu era digital itu semakin meningkat dan orang itu lebih suka scroll-scroll hp-nya lihat tiktok, lihat IG apa sih yang lagi viral di online gitu kan ternyata kalau kita menjalankan online otomatis omset kita pun akan meningkat lebih dari biasanya ya jadi yang pertama itu aku menggunakan online via facebook sebelum aku menggunakan lain-lainnya aku pertama membuat akun di facebook jadi aku buat akun facebook atas nama tokonya aku Honey Cosmetics setelah aku buat akun di facebook itu aku setiap hari itu add pertemanan add pertemanan setiap hari setelah itu aku juga selalu iklan di facebook mau itu ada yang like atau gak ada yang like mau ada yang komen atau gak ada yang komen aku selalu iklan iklan terus 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 menerus aku selalu iklan ya sampai akhirnya pertemanan udah full sampai 5 ribu pertemanan sudah full sampai 5 ribu akhirnya aku buat akun lagi nama akunnya itu ih nama akunnya aku buat di media sosial lainnya aku buat instagram dengan Honey Cosmetics Majenang ya saat itu aku belum buat nah setelah facebook itu sudah penuh aku buat akun instagram juga sebenarnya yang bagus itu akun facebook iya akun instagram juga iya jadi berjalan barengan gitu ya teman-teman berjalan barengan nah setelah facebook itu full aku buat akun instagram namanya Honey Cosmetics Majenang kemudian aku rajin-rajin iklan rajin-rajin add rajin-rajin nambahin pertemanan-pertemanan di IG juga ya setelah itu nambah-nambah-nambah dan kita juga punya hp khusus untuk toko dan aku pribadi juga ada hp-nya ya teman-teman setiap orang yang belanja ke toko itu aku selalu minta in nomor hp-nya karena apa karena itu untuk menjadi database di kita dan setelah kita punya nomor hp-nya aku selalu ping save ya Honey Cosmetics Majenang nah setelah mereka save setiap hari dalam sehari itu sebanyak-banyaknya kita update status di WA setiap hari kita racunin mereka dengan statusnya kita di WA pasti dari 100 kontak yang ada di hp kita ada lah 10 yang nyantol ya teman-teman jadi penting banget kita juga mempunyai data-data nomor hp konsumen kita di hp kita jadi sebisa mungkin setiap konsumen yang sudah ke toko kita jangan lupa dimintain nomor hp-nya ya karena itu sebagai database kita selanjutnya selain WA tadi kita bahas juga instagram instagram itu sudah kita bahas jangan lupa kita juga follow-follow-follow terus setiap harinya di instagram kemudian yang ketiga buat aku tiktok jadi aku ada tiktoknya honeycosmetics01 jadi setiap hari itu kita buat tiktok buat tiktok tiktok itu tentang produk atau tiktok juga tentang hiburan-hiburan gitu kan jadi biar orang yang melihat tiktoknya kita juga tidak bosan isinya jualan terus jadi kita selingi dengan hiburan jualan jadi kalau orang sudah nyaman melihat tiktok kita dengan hiburan-hiburan yang kita buat nanti mereka akan scroll terus oh ternyata ada produk ini ya disini ya ada produk ini ya disini gitu jadi aku itu buat facebook ig wa kemudian buat akun tiktok jadi 4 akun ini aku setiap hari itu buat iklan atau buat video yang lucu-lucu setiap hari itu ya jadi sebisa mungkin setiap hari itu ada video yang kita update upload gitu kemudian yang paling penting lagi itu disopi teman-teman karena kan sekarang lagi marak banget belanja online ya via sopi kalau untuk sopi aku memang lagi proses update produknya karena memang kenapa kok gak dari awal mbak buat sopi gitu kan ya aku kan buat apa namanya usaha kosmetik itu kan aku bener-bener dari nol ya jadi ketika aku gak punya produk aku gak berani upload di sopi gitu kan padahal ternyata salah teman-teman di sopi itu kita juga bisa sebagai dropshipper ya jadi kalau misalkan kita bisa nih buat akun sopi tapi di bawahnya nanti kirim sebagai dropshipper jadi kita minta toko lain yang ngirim tapi atas nama pengirim kita jadi pengirim sebagai dropshipper gitu ya teman-teman sekarang lagi proses upload karena produk lagi banyak banget ya teman-teman di toko aku jadi aku butuh waktu untuk upload sampai selesai insyaallah nanti yang di toko sopi itu harganya murah-murah jadi buat kalian yang punya usaha atau punya bisnis apapun jangan lupa dipromosikan lewat online ya teman-teman karena sekarang lagi jamannya memang era digital jadi orang aku pengen belanja tapi aku ribet gak mau ke toko aku online aja lah online akhirnya orang lebih nyaman lebih enak belanja online ketimbang ke toko langsung makanya kita harus menciptakan toko kita itu biar orang lain bisa belanja ke toko kita tanpa mereka datang ke toko kita atau mereka bisa melalui online jadi empat akun barusan yang aku lakukan setiap hari dari toko aku mulai kecil dari toko aku mulai kecil sampai akhirnya bisa sampai sekarang aku selalu update-update di akun tokonya aku setiap hari jadi setelah pertemanan kita full semuanya di facebook tetap iklan-iklan iklan terus jangan sampai bosen ya teman-teman karena iklan itu sudah menjadi makanan sehari-hari bagi pembisnis online ya buat kalian yang belum punya akun toko kalian segera buat sekarang ya oke teman-teman mungkin sharing online hari ini cukup sekian buat kalian yang masih penasaran dengan ceritanya aku boleh banget kalian komen di kolom komentar nanti akan saya jawab atau mungkin aku akan buatkan di video next selanjutnya ya bye 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 selamat menikmati